hai 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 ngerekam peta itu ya ini sudah kami langsung terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam planter luar biasa yang di rumah disana Pak kapan ya guys semoga siap selalu ya guys ya baik langsung saja kita ke tema guys ya jadi ini adalah sawit usia 8 tahun guys ya tahun tanam 2015 dan kondisinya wow banget kondisinya sangat besar sekali dan juga kondisinya mau seri guys ya ini sudah ada 37-40 kg guys ini bener-bener wow guys kalau untuk performanya jadi tips untuk melakukan buah yang performanya wow seperti ini seperti apa guys jadi kita harus melakukan pemupukan rutin teman-teman semuanya pupuk itu adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk batang kelapa sawit ini bagaimana tidak batang sebesar ini buah sebesar hitung daunnya panjang dan lebar kalau enggak ditopang dengan pupuk yang kuat otomatis dia enggak akan menghasilkan buah yang wow teman-teman akan kosong dapatnya ini besar banget teman-teman ini teman-teman besar banget teman-teman agak sini teman-teman biar nah ini kondisinya mantep kan enggak bos gede banget bos gede banget ini gede banget cungguh secara kali mantep kan teman-teman lebar kuahnya sambil melebar kalau tadi pemupukan rutin yang selanjutnya adalah perawatan pengendalian gulma ya teman-teman ini juga wow ya mantep ya mantep sekali pengendalian gulma ini enggak usah terlalu serut atau terlalu yang apa bersih ya teman-teman maka kita akan boros di biaya kita simpel-simpel saja nah yuk sini yuk sini teman-teman cahayanya kuat sekali ya pada pukul 15.30 ini cahayanya sangat kuat otomatis gambarnya biasanya buat kebijaknya masalah biar sekali nih nah ini besok kita teman-teman dengan besok mencahkan teman saya akan perlu kira-kira disawarkan bahwa lebar sekali teman-teman lebar banget teman-teman lebar sekali teman-temanku sini teman-teman ini udah lama nggak kesini saya teman-teman ya ini terjerang jamur teman-teman ini terjerang perserang jamur marasimu busuk di pohon kelapa sawitnya itu buahnya busuk di pohon ya ini besok saya akan suruh untuk buang bak satu ini ya ternyata ada yang busuk di pohon ya teman-teman harus teliti teman-teman mendeteksi penyakit kelapa sawit buah-buah ini yuk-sini yuk supaya memang kondisinya jangan sampai teman-temanku semuanya didapatkan buah yang kurang optimal dan juga busuk pucuk busuk buah busuk pucuk kita harus teliti ya teman-teman nah ini kondisinya teman-teman lahan kelapa sawitnya dengan performanya ini sangat bagus sekali ya performanya tidak diragukan lagi nah itu ya perawatan dan pengendalian bulma pembupukan itu saja teman-teman jaga pelepah mudah-mudahan buah sawitnya besar dan juga optimal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati